Pak Mahfud sendiri, Pak Menko sendiri yang menyampaikan bahwa Ibu Menkyu tidak tahu. Ini sangat memalukan ya, memalukan ya. Sampai negara kita ini ada fenomena bahwa ternyata tidak tahu. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU Yenti Garnasih berbicara mengenai dana mencurigakan sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU Yenti Garnasih menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tak mengetahui dana mencurigakan sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu. Ia mengaku heran mengapa Menko Sri Mulyani tak tahu ada laporan hasil analisa LHA PPATK yang diberikan kepada anak buahnya terkait polemik tersebut. Menurut Yenti, seseorang yang tidak melaporkan LHA PPATK terkait dana mencurigakan melawan hukum. Ia menyebut hal itu tindakan yang tidak profesional. Lebih lanjut, Yenti mengatakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU merupakan modus baru untuk menyamarkan transaksi seseorang. Dengan modus itu, kerugian yang dialami tidak meninggalkan jejak. Jadi, dalam hal ini memang karena sudah ada LHA, ada LHA yang sudah terlanjur. Saya kira ya sudah, tidak apa-apa. Pak Mahfud menyampaikan itu harus didorong bahwa sekarang menurut saya penegak hukum kan sudah tahu. Karena menurut KUHP, penyelidikan itu kan bisa dimulai dengan tidak harus ada laporan. Tapi ini malah ada laporan dari PPATK. Mengetahui sendiri. Kalau sudah dimediakan banyak sekali seperti ini kan harusnya mengetahui sendiri, mestinya jalan penyelidikannya. Penyelidikannya dululah jalan terhadap ini yang ada. Jadi, saya fokus kepada gerbongnya Pak Mahfud untuk mendorong ini clear. Ini clear, jadi harus sejalan. Silahkan kalau nanti misalnya ada prosedur politik yang mau jalan, ya silahkan. Saya kira kita sepakat bahwa membuat undang-undang kemudian dan sebagainya itu adalah memang produk politik. Bahkan untuk mengungkapkan ini, mau diungkapkan apa tidak, mau di clearkan apa tidak juga, ini sangat tergantung pada kemauan teguh dari para pemimpin politik di negara ini. Pasti itu. Ya, nanti itu harus diartikan. Jadi, kalau kita memang berpolitik untuk semuanya, masyarakat Indonesia, keadilan terbesar bagi masyarakat Indonesia, ya kemauan politiknya harus sesuai dengan jiwa bangsanya, jiwa rakyatnya yang menginginkan bahwa kasus ini terbuka. Dan kemudian perbaikan sistem. Kenapa sampai Menteri Keuangan tidak tahu bahwa ada LHA kepada anak buahnya. Ini pasti ada sistem yang tidak bergerak. Ada sistem yang Pak Mahfud sendiri, Pak Menko sendiri yang menyampaikan bahwa Ibu Menkyu tidak tahu. Ini sangat menurut saya sesuatu yang sangat memalukan ya. Sampai negara kita ini ada fenomena bahwa ternyata tidak tahu, tidak disampaikan. Dan orang yang tidak menyampaikan itu tentu adalah satu bentuk kegiatan yang ilegal, yang melawan hukum, yang tidak sesuai dengan bahwa mereka itu adalah pelayanan publik. Jadi, ada masalah tentang pelayanan publik yang tidak proper, tidak penuh dengan integriti dan tidak profesional. Dan nanti kalau integriti tentu kita akan lihat apa, ya masalah tidak profesional, kan tidak mungkin sekian lama kerja di Kementerian Keuangan. Dan kemudian, karena ini di Kementerian Keuangan, maka yang penting juga di sini mungkin bisa disampaikan bagaimana identifikasi program-program yang sangat rentan terhadap korupsi tadi, korupsi atau pajak atau biaya cukai ya, saya perkirakan hanya tiga itu. Itu harus dievaluasi program-program yang berkaitan dengan 349 triliun terlepas itu adalah mutasi rekening, tapi setidaknya tidak mungkinlah sampai hanya 200 triliun. Kemungkinannya tidak masuk mutasi seperti itu. Triliun itu banyak ya Pak Bambang ya. Karena kemarin untuk semester kedua ini adalah 200 triliun anggarannya. Ini 400 triliun, hanya berapa orang? 400 orang misalnya. Itu kan sangat menyakitkan hati gitu. Jadi karena saya ini rakyat jelata, kalau beliau kan pernah jadi pejabat. Jadi saya memang menyuarakan rasanya masyarakat itu. Jadi harus memang dalam hal pendekatan ini, supaya tidak terulang lagi, harus betul-betul program-program negara yang melalui Henggaran Keuangan Negara, Kementerian Keuangan Negara itu harus diteliti betul, terutama berkaitan dengan kewenangan Kementerian Keuangan, yang mana yang paling rentan dan paling rawan untuk dapat dilakukan korupsi. Itu harus ditempatkan orang-orang yang betul-betul integritasnya bagus dan pengawasannya betul-betul bisa sangat serius. Jadi ini berkaitan dengan TPPU dan Tindak Pidana Asal. Saya, kalau saya tidak punya pendekatan yang tiga klaster itu, kalau saya tentu berbeda. Kalau saya tidak bisa melakukan, ada kejahatan yang di Kementerian Keuangan yang melibatkan pegawai, yang kemudian ada korporasi, kemudian tidak mungkin dari perspektif hukum pidana. Jadi kami hanya melihatnya bahwa ada anggaran negara yang harus, ada satu kegiatan yang harusnya masuk keuangan negara, tetapi kemudian tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!